Ya tentunya, untuk itu, saya tadi kemarin juga menyampaikan tanyakan saya dan berkomunikasi. Kalau terlaluan dah nyuruh ke sana, ya langsung ke sana. Berarti Bapak mendukung pasangan Prabowo dan Kipta? Ya, saya ikut relawan saya. Pak Bukinya mendukung ya Pak? Ya, saya ikut relawan saya. Artinya mendukung ya Pak? Pak Ali, artinya itu berbeda sikap dengan PDP. Itu gimana Pak? Apakah kita siap untuk disangsi oleh PDP atau gimana? Tidak tegal urus dengan pertanyaan Bapak sendiri? Ya tentunya, untuk itu, saya tadi kemarin juga menyampaikan tanyakan saya dan berkomunikasi. Bahkan, tentunya berkonsultasi juga dengan baik dengan partai, dengan PDP perjuangan. Dan saya akan menyampaikan dengan baik-baik dan kendaraan hati juga. Pada rencana pindah partai, Pada rencana pindah partai. Menyampaikan baik-baik, artinya mundur Pak. Pindah-pindah, ya pokoknya saya menyampaikan, tadi kan disampaikan beda pandangan ya. Yang saya akan sampaikan itu bagaimana beda pandangan, mungkin itu dulu. Apa alasannya beda pandangan, itu dulu. Sikap berikutnya, tentunya saya akan menunggu. Kalau dari DPP sendiri, reaksinya gimana Pak Wali? Partisi yang disangsi, Pak? Yang pasti semuanya tujuannya bagaimana untuk memajukan Indonesia. Bagaimana memajukan Indonesia. Kita titipkan sama siapa, itu kan ada pilihan dari kita, baik dari hati dan pikiran. Dan ini nanti akan saya suarakan, akan saya sampaikan kepada Dari Perjuangan. Berarti Prabowo Gipro, pilihan dari arti, Pak? Bapak dari hati, kita harus memilih pemimpin dari hati. Berarti terkait tugas jurkam nas seperti apa, Pak? Berarti dilepas? Ya tadi saya sampaikan, saya akan menyampaikan dengan baik-baik. Saya akan menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran. Apa yang akan, kemana akan saya titipkan. Tentunya suara, hari ini kan mungkin masyarakat yang ada di Medan atau di Semana Utara. Kepada siapa yang akan kami titipkan suara itu, itulah yang akan saya sampaikan. Pak, kapan rencana? Kapan rencana, Pak, untuk menyampaikan itu? Nanti insya Allah. Yang pasti saya sampaikan, saya dengan teman-teman hari ini PD Perjuangan, kami komunikasi baik-baik. Kami komunikasi baik, saya sebagai tugas, saya sebagai wali kota Medan. Kami berkomunikasi untuk pembangunan kota Medan sejauh ini baik-baik. Kami berkomunikasi antar personal juga masih sangat baik-baik. Jadi enggak ada yang seolah-olah, oh ini kisruh kacau enggak. Kami semua baik-baik, hanya tadi akan disampaikan bagaimana pandangan-pandangan saja. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PRTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!